Satpol PP Kota Bandung menyegel sebuah gudang yang disinyalir tidak berizin di kawasan Jalan Muhammad Toha Kota Bandung pada Senin Siang. Penyegelan dilakukan karena banyak keluhan warga setempat yang rumahnya mengalami retakan akibat getaran kendaraan berat yang masuk ke dalam gudang tersebut. Sebuah gudang di kawasan Jalan Muhammad Toha Kota Bandung yang diduga tak memiliki izin terpaksa disegel petugas Satpol PP Kota Bandung Senin Siang. Didampingi sejumlah aparat dari kepolisian, petugas Satpol PP langsung menyegel gudang tersebut dan menggembok pintu gerbang gudang agar tidak digunakan hingga proses perizinan diurus pihak pemilik. Penyegelan dilakukan karena banyaknya keluhan warga setempat yang rumahnya mengalami retakan akibat getaran kendaraan berat yang masuk ke dalam gudang tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan akhirnya petugas Satpol PP menyegel gudang tersebut. Setelah dipanggil buat kita acara pemeriksaan, kita buat pernyataan kepada yang bersyakitkan karena didapati indikasi pelangganan. Kita diberi penyelidikan 15 hari untuk menghentikan semua kegiatan dan mengurus semua izin-izinnya. Tentunya di dalam itu ada SOP, SOP Permendaki 54-11 tentang SOP 1. Kita harus lalu itu dan akhirnya kita berkesimpulan bahwa ini harus dihentikan kegiatan karena dikasih pelangganan ini belum juga dapat menunjukkan izin-izinnya. Penyegelan gudang mendapat apresiasi dari warga setempat. Warga berharap kasus gudang tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Sebelumnya warga Kerasak Jalan Muhammad Toha menggeluhkan banyaknya kendaraan besar yang bermuatan melebihi tonase yang melintasi kawasan tersebut. Akibatnya rumah yang dilewatinya mengalami retak-retak akibat getaran mobil berat tersebut.